Kecuali kalau ada staff yang melakukan kesalahan Ya, menyimpang baru Ya, itu boleh tak apa-apa Oh? Bukan hanya diokal mati di sekadar ini, tapi diciptai Di akhir masa jabatan Pak Ios di kepala di PPKD Sebelum menjadi sekda, angkanya 500 miliar Dari angka di bawah 100 miliar Mencapai 500 miliar hanya dalam jangka waktu 3-4 tahun kan luar biasa Wajar tanpa pengecual ya Untuk pertama kalinya ketika di jabatan Pak Ios Kemudian 6 kali berturut-turut 6 kali, kan? Ya, layak disebut sebagai legenda hidup ASM Dan komedokasi di Kabupaten Cukau Nama yang tersimpan hangat di benak masyarakat Pak Ios Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hari ini di samping saya ada Kang Usef Wartawan senior di Sukabumi Dan beliau adalah pendiri koran jurnal Sukabumi tahun 2003 ya Kang Usef? Ya, 2003 Nah, ini adalah wartawan senior Yang sudah melanglang buana Dan sering bersinggungan dengan pemerintahan ya? Karena bidang berikutannya ya Antara pemerintahannya Eksekutif legislatif judikatif lah Tapi lebih seringnya di birokrasi pemerintahan Di eksekutif Berarti banyak kenalan ya? Insya Allah Nah, memang ada pimpin? Tak ada nih Kang Usef Ada beberapa sosok nih Yang mungkin Kang Usef kenal Boleh diceritain gak ke kita? Sebagai referensi nih Teman-teman juga Ya, terima kasih atas undangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kalian penonton Ntar nontonnya jam berapa nih Selamat kini hari lah ya Berbicara pilkada Jadi langsung pilkada ya ini Momennya pilkada sekarang Kalau pertanyaan awalnya tadi adalah Bagaimana sebagai jurnalis saya Bersinggungan dengan pemerintahan Atau institusi lembaga eksekutif ya Karena itu tentukan tugas jurnalis Itu meminta penjelasan Keserangan informasi-informasi Ya itu sudah saya lakukan Sudah tahun 2000 Tahun 2000 Ketika munculnya Undang-undang nomor 40 Tentang Kemerdekaan pers Itu jam Presiden Abdul Rahman Wahid Tahun 23 Mengambil keputusan Untuk mendirikan koran Jurnal Sukabumi Mengapa bikin koran Sukabumi Pada waktu itu Memang koran lokal itu praktis Belum ada ya Oh belum ada Yang berintis koran lokal di Sukabumi itu Saya dengan salah seorang Rekan dari PWI ya Yang mendirikan Sukabumi pos Dan saya jurnal Sukabumi Waktunya hampir bersamaan Waktu itu kan media cetak Masih menjadi pilihan Untuk mendapatkan informasi Belum ada Youtube Belum ada media sosialisasi sekarang Belum ada media sosialisasi Masif sekarang ya Saya lebih baik jadi Kepala ayam Daripada Butut gajah Itu prinsinya Orang-orang besar Seperti tembok Kompensi penelajah Saya butut Tapi kalau di jurnal Sukabumi Saya kepala Bukan ayam Berjalanannya terlalu panjang Jatuh bangun Dan sebagainya Tapi pada saat Pilkada pertama Pada 2005 Oh ngalamin juga nih Kanguset 2005 Oh iya Dari 2005 Yang munculnya Nama sosok Sukma Widaya Jadi Ketika kamu tadi Bertanya tentang Bagaimana Bersinggungan Dan beberapa Tokoh Tokoh Waktu itu Intuisi saya melihat Bahwa Pak Sukma Widaya Itu memiliki aura Yang menjadi pemimpin Masa depan Pada waktu itu Dan Alhamdulillah Ternyata Menjadi Bupati pada 2005 Terpilih Pasangan dengan Pak Marwan Amami Oh Pak Marwan itu dulu Wakil Pak Sukma Yang sekarang jadi Bupati ya Ya Nah setelah itu juga saya Mendampingi Tanda petik ya Pak Sukma Bekerjasama dengan Berbagai program Bupati Sukabumi Sehingga Saya mengenal Banyak sosok Birokrat Yang mungkin Saya melihat Itu Sepertinya Akan menjadi Pengganti Oke Insting Kang Usep ya Melihat beberapa Birokrat ya Pada saat itu Yang akan menjadi Pemimpin masa depan ya Ya Itu ya Pemaruan Oke Pemaruan Pemaruan tertunda 2010 Tapi pada 2015 Akhirnya kan beliau Terpilih dengan Berpasangan Pajor Pada saat itu Saya Sudah mulai Mengamati Oke Mencermati Satu sosok Namanya Yosomantri Yosomantri Oh ya sekarang Santer calon Ya sudah disebut-sebut beliau Calon-calon lain Yang sekarang muncul Juga saya kenal Tapi tidak banyak tahu Oke Kepribadiannya Kesehariannya Kemudian bagaimana Perjalanan karirnya Hanya sebatas Padanya data Di Pemda aja Pak Yos itu Di jam karirnya itu Dari Nol Dari Pemcangatan Cibadak 1986 86 Pak Yos Ya saya pun belum Buka Suka Bumi kan Belum kenal Belum kenal Tapi saya melihat Datanya ternyata Namanya Yosomantri itu Benar-benar Dari nol Dari nol Sehingga Dalam perjalanan Kemudian Saya sering mengatakan Belum itu Legenda hidup Birokrat Kabupaten Suka Bumi Saya akan jelaskan ya Kenapa Memilih diksi Kayaknya seperti itu ya Saya punya alasan Kenapa saya mengatakan Belum itu Legenda hidup Dari Tak biasa Di Kantor Kecamatan Cibadak Nain-Nain Saya Gak 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 Ingat Gak Gitu Hapal Tapi yang jelas Dia Menjadi Camat Di Wilayah Selatan Dan Pada saat itulah Beliau Memulai Memulai Kari ini Menjadi Camat Sempat Juga pada saat itu Menjadi pejabat Kepala desa Sempat Cerita ke saya Saya kaget Kok Tiba-tiba Dapat beras Dari desa Siapa Pak Yos Kepala desa Akhirnya Kata Kata Si Sek Desa Badi Dibilang Wah Wadi Desa Sudah Kebiasaan Memang Pandemen itu Kan ada Apa istilahnya Karena Bengkok Ada bagian Kepala desa Pak Yos Tenggeleng-jeleng Kepala Karena Kager Beras Dari Mana Beliau Selalu Beritaskan Ini Dari Mana Ternyata Memang Hak Kepala Desa Ketika Beliau Saya Ketawa Ketawa Beliau Tarik Mabes Tanda Petik Mabes Serda Mabes Serda Mabes Serda Sebutnya Mabes Di kalangan Wartawan Saya pun Seletuknya Barusan Mabes Pada Serda Sekretari Jadi Kepala Bagaian Pengadilan Program Itu pun Belum deket Hanya Tahu Ini Bekacaman Tegabudu Kemudian Parakan Salang Kemudian Ke Cibadak Hanya tahu Tahu Dan Memang Wajah beliau kan Spesifik Ganteng Beda dengan Yang lain Gitu Iya Gak Spesifik Gitu Dan Orangnya Kalim Tenang Gitu Ngobrol Dengan Saya Nyambung Terus Jadi Walaupun Sepintas Sepintas Tetap Ada Komunikasi Kami Kenal Rekannya Setelah Pak Ios Ketika Menjadi Kepala Dinas Dinas Budaya Budaya Pemuda Dan Orang Kantornya Itu Di Gelanggang Rumah Saya Saya Waktu itu Seperti Desain rumah Kan Deket Banget Dari Setelah Saya Sering Ketemu Sering Ketemu Sering Ngobrol Bahkan Waktu itu Saya Mendirikan Sebuah Sandrasini Tradisional Namanya Wayang Oplosan Saya Ingat Waktu itu Bila Oplosan Itu Adalah Akronim Dari Opinipolos Antar Teman Alah Opinipolos Anak Negeri Sepakat Kan Mantap Opinipolos Anak Negeri Apinipolos Ikut Membidani Sebuah Sandrasini Yang Oplosan Dan Itulah Kedekatan Kemudian Beliau Pindah Ke Badan Perizinan Bagai Strategis Kemudian Ke DPPK Adil Dan Akhirnya Menjadi Seedah Koinnya Adalah Kembali Kepada Legenda Hidup Tadi Beberapa Setak Bekas Anak Buh Pak Ios Tanpa Sengaja Sering Ketemu Dengan Saya Cerita Cerita Kalau Midul Rata Rata Ada Tiga Tiga Setap Yang Sekelas Kabir Yang Kepala Bidang Ada Sekelas Sekretaris Di level Itu Dia mengatakan Mereka itu Menangis Ketika Ditinggalkan Kepala Bidang Kenapa Saya Saya Kejar Ternyata Karena Beliau Menurut Para Start Pertama Bekerja On Track Kedua Mendelegasikan Penangan Secara Penuh Jadi Tidak Ibu Campur Tangan Tangan Tidak Mengatur Ini Yang Mengetuk Itu Yang penting Kami Itu Jalan Benar Jalan Benar Jalan On Track Dan Kami pun Nyaman Karena Tidak Ada Intervensi Kecuali Kalau Ada Staff Yang Melakukan Kesalahan Menyimpang Baru Itu Beliau Tanpah Ambul Oh Tanpah Ambul Minimal Tegoran Sebagian Sesuai Mekanik Sesuai Dengan Mekanik Menyakan Tapi Begitulah Pak Ios Punya Kemampuan Manageria Yang Memberi Kepercayaan Kepada Staff Dan Kepercayaan Itu Tidak Setengah Setengah Pasti Reset Ada Tidak Ujung Tidak Mempercayai Karena Kata Orang Pak Ios Selalu Tawaran Seperti itu Saya coba Artinya Beliau Cenderung Berfokus Kepada Cara Memilikinya Ketika Saya Mengajari Dari awal Rata-rata Ambil Semua Staff Staffnya Mengatakan Kehilangan Hampir Di setiap Dinas Pengen Ikut Bareng Dengan Pak Ios Lagi Kan Gak Sedampang Itu Bukan Sekda Bukan Bupatu Itu Bukan Hanya Di Hormati Tapi Diciptai Kita Sebut Misalnya Pak Sukma Beliau Juga Birokrat Pak Ajo Beliau Juga Birokrat Sama Siapa Dari Bawah Tapi Catatan Pak Sukma Widaya Jabatan Terakhirnya Sebagai Birokrat Di Baperda Sebelum Menjadi Bupat Bahkan Sempat Dimutasi Ke Badan Lingkungan Hidup Tidak Sampai Menjadi Sekda Pak Ajo Sempat Menjadi Sekda Kemudian Menjadi Wakil Bupati Tapi Tidak Posnya Tidak Pernah Di PPKD Tidak Sebanyak Pos Dinas Kang Ios Ini Ya Dia Dari Nol Mungkin Tidak Membayangkan Apa Tidak Pengen Tau Kesan Kesan Pribadi Yang Diberikan Sama Kang Ios Kepada Kang Ios Kesan Kesan Ih Emang Bener Ini Legenda Bener Bener Dialamin Langsung Sama Kang Usep Ini Yang Menurut Saya Monumental Prestasi Pak Ios Sehingga Menjadi Awal Nilian Saya Layak Disebut Lengah Hidup Itu Ketika Beliau Di PPKD Oke Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Di PPKD Itu kan Posensitif Pasah Ya Istilah Umumnya Gimana Seperti Sudah Saya Katakan Beliau On the Track Pak Ios Tidak Penyelah Berangkat Keuangan Beliau S1 S2 Politik Ketika Beliau Di Sana Saya Seperti Terang Kenapa Pak Sukma Menempatkan Pak Ios Kepala DPPKD Saya Sempat Ragu Ada Kondisi Skeptis Di Saya Pak Ios Itu Di DPPKD Itu 2011 Kalau tidak Selanjut Di atur Itulah Tahun Pertama Saya Ingat Waktu Itu Sepat Mewancari Pak Sukma Bupati Sukabumi Mengatakan Target Saya Nggak Boluk-boluk Ketika Saya Nanti Rengsir PAD Itu Ingin 350 Yang Tadinya Berapa Di bawah 100 Saya Lupa Apakah 50 Apakah 100 Miliar Secara Real Waktu itu 90 Dan targetnya 350 Keinginan Pak Sukma Pak Sukma Ngobrol Dengan Saya Nah Pada saat Itulah Pak Ios Mantri Ditunjuk Sebagai Kepala DPPKD Memasuki Tahun Kedua Mulai Meningkat Sehingga Akhirnya Saya Lupa Bagaimana Proses Peningkatannya Tapi Yang Jelas Di Akhir Masa Jabatan Pak Ios Kepala DPPKD Sebelum Menjadi Sekda Angkanya 500 Miliar Jadi Hampir Berapa Persen Melewati Target Yang Dibebankan Oleh Pak Pak Sukma 350 Ternyata Capaian Pak Kang Ios Ini 500 Ya Saya Tidak Akan Mengatakan Angka Itu Fantastis Tapi Sangat Luar Biasa Dari Angka 350 Dari Angka Di Bawah 100 Miliar Tidak Salah 95 Miliar Mencapai 500 Miliar Hanya Dalam Jangka Waktu 3 4 Tahun Luar Biasa Itu Sendiri Berapa Peningkatan Peningkatannya Pertahun Itu Yang Pertama Yang Kedua Kebupatan Cukabumi Untuk Pertama Kalinya Pada Saat Pak Ios Di PPKD Itu Mendapatkan Status WTP Wajar Tanpa Pengecualian Untuk Pertama Kalinya Ketika Di Jaman Pak Ios Kok Bisa Ios Kan Latar Belakangnya Bukan Keuangan Tapi Beliau Bisa Nah Itulah Kemampuan Beliau Itu Kan Manager On the Track Dan Beliau Tidak Banyak Bicara Hampir Tidak Terpublish Di Media Mana pun Tidak Terpublish Tanggitnya Saya Yakin Karena Pak Ios Bukan Tipe Orang Yang Suka Mengubar Prestasi Ya Mengubar Prestasi Apalagi Target-target Lebih Banyak Kita Lihat Saja Jadi Jawaban Sederhana Saya Kerja Kerja Benar Sederhana Itu Jawabannya Artinya Itu Terkait Dengan Transparasi Dan Kuntabilitas Itu Pertama Jangan Keuangan Gak Gampang Tapi Biasanya Sorotan Publik Terhadap Kinerja Pemberit Terhadap Keuangan Ketika Pertama Mendapatkan WTP Kemudian 6 kali Berturut 6 kali Iya 6 kali Berturut Mendapatkan WTP Itu kan Capaian Yang Gak Gampang Gak Dilakukan Gak Gampang Diraih Oleh Setiap Orang Butuh Keinginan Yang Kuat Seseorang Yang Tidak Punya Ratat Berangkat Keuangan Kok Bisa Ya Saya Melihat Itu tadi Bahwa Pak Yus Itu Bekerja On the track Mendelegasikan Kemenangan Pada orang Yang Melayat Mendapatkan Kemencaian Dia juga Memberikan Penilaian-penilaian Seperti apa Mengamati Mencermati Bagaimana Individu Anak buahnya Dan Saya Pikir Keunggulan Pak Yus Itu Menggerakkan Itu Menggerakkan Memotivasi Jadi Sense of Belonging Staff Dari Mulai Sekretaris Kepala Bidang Sampai Kestab Biasa Itu Rasa Memilikinya Menjadi tinggi Ketika Dibawa Kepala Bidang Tidak Banyak Kepala Dinas Yang Dikenang Sedemikian Rupa Dicintai Bahkan Pengen Ikut Pengen Ikut Kemana Aja Pak Yus Menjadi Kepala Jadi Dia Dikenang Dicintai Dan Sampai Hari ini Beliau Masih Dikenang Tercatat Mengguni Hati Dan Benaknya Para Anggota Masyarakat Jadi Saya pikir Pak Yus Itu Yang Paling Lama Yang Menempel Istilah Saya Bahasa Saya Itu Nama Yang Tersimpan Hangat Di Benak Masyarakat Pak Yus Oke Pengamatan Saya Di Lapangan Sebagai Jurnalis Artinya Tidak Menambahkan Atau Tidak Menggunakan Beliau Itu Menempuh Diklatin Satu Untuk Para Pemimpin Nasional Mungkin Kalau di Nasional Itu Setara Dengan Lemhanas Kali Ya Cuman Bedanya Diklatin Satu Itu Materi Apa Dan Dan Lebih Beda Dengan Lemhanas Walaupun Mungkin Orang Lebih Mengenal Lemhanas Yang Melahirkan Tapi Sebenarnya Setahu Saya Di Diklatin Satu Tepat Pak Ius Lebih Detil Lebih Linci Dan Boleh Cek Di Wilayah Jamatan Silahkan Di Bada Tidak Salah Tegal Bulat Menambahkan Ius Seperti Apa Teman-teman Bisa Cek Juga Nanti Jadi Ketika Saya Menyatakan Bahwa Pak Ius Sementri Layak Disebut Legenda Hidup ISM Catatan Prestasinya Silahkan Dan Publik Masyarakat Bisa Ngecek Teman-teman Kalau Milih Pemimpin Harus Aktif Ngecek Oke Oh iya Ngecek Itu Istilah Menurut Peribahasa Jerman Ini Ucina Jarokarung Bahasa Jerman Jadi Jangan Terbujuk Atau Jangan silo Atau Jangan Berjembak Oleh Cika Atau Pecita Lihat Faktanya Dan Fakta Yang Saya Berikan Juga Bisa Dikonfirmasi Silahkan Kamu Sek Dia Sekarang Menjadi Wakil Bupati Kiranya Menjadi Bupati Gimana Sukabumi Kedepan Kira-kira Penilaian Kang Usep Kalau dipimpin Sama Kang Ios Bahasanya Seperti Ketika Allah Mentakdirkan Sakwalik Menakdirkan Pak Ios Menjadi Bupati Sukabumi Periode berikutnya Setelah Pemahalan Saya pikir Tidak Ada yang berubah Dengan style Atau gaya Leadership Kebembinan Beliau Itu Tidak Berubah Bagaimana Dia Memberi Kepercayaan Terhadap Anak Buah Yang Ayat Dipercaya Yang Pantas Dipercaya Menurut Norma Penilaian Sudah Baku Terus Kedua Dari 2022 Itu Beliau Selalu Menyempatkan Diri Setelah Ada acara Resmi Di Barjolj Wilayah Untuk Menyambangi Masyarakat-masyarakat Cil Beliau selalu Menyempatkan Diri Sampai Sekarang Karena Memang Lihat Beliau Seperti Itu Dan Kita Akan Lihat Buktikan Dan Keyakinan Saya Bahwa Ketika Beliau Nanti Insya Allah Ditakrifkan oleh Allah Untuk Menjadi Bukhati Cukabungi Kebiasaan-kebiasaan Itu Saya yakin Tidak Tidak Ditinggal Karena Yang saya Tahu Pak Ios itu Sadar Betul Berangkat Dari Mana Masalnya Siapa Sekali Berlut Bahasa Berlut Bahasa Suga Mengeluarin Bahasa Perancis Nih Tepohok Karena Purwadasi Dia Nggak Lupa Dari Mana Dia Berasa Kelangan Rakyat Biasa Masyarakat Biasa Di tempat Kelahirannya Biasa-biasa Bukan Orangku Sudah terbukti Selama ini Tidak pernah Berubah Dari Jenjang Manapun Seperti itu Sikap Yang rendah Hati Bekerja Dengan Tulus Istilahnya Berarti Gawet 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 Benar Bisa Karena itu Tapi ketika Ungkapan Sederhana itu Ternyata Ketika dilaksanakan Memang tidak Banyak orang Yang mampu Melakukan Dan Sejauh ini Pak Ios Mampu Melakukan Teman-teman Penonton Dan masyarakat Sukabumi Pengen tahu Sebagai pandangan Kang Usef Sebagai wartawan senior Bagaimana memilih Pemimpin Sukabumi Kedepan Kriteria Seperti apa Kasih tahu kita Oke lah Dalam kapasitas Saya sebagai jurnalis Disebut orang Wartawan senior Sukabumi Bagi saya Kata kuncinya adalah Rekam Bagaimana Track dia Pada saat Mengawali Karirnya Sebagai calon Pemimpin Sepak terjangnya Seperti apa Ketika tadi Saya bercerita Tentang Pak Ios Dan kenapa Tidak menceritakan Yang lain Pertama Karena yang Saya tahu Itu hanya Pak Ios Artinya Tahu cukup Detil Dan itu Semuanya fakta Ketika Saya mengatakan Bahwa beliau layak Disebut Pegenda Hidup Di lokasi Kebupatan Sukabumi Saya juga Mengacu kepada Fakta Silahkan Dicek Silahkan Dicari Dimana Dia dapat Yang saya Sampaikan Nadi Apa yang Saya Sampaikan Itu Bukan Bukan Citra Atau Pecitraan Bukan Pecitraan Kenapa Sepertinya Sepertinya Jadi Ketika Saya tidak tahu Dan tidak mengenal Yang lain Saya harus mengatakan Itu Sebagai Journalis Seperti Itu Jadi Saya harus Jujur Pada diri Saya sendiri Dan kepada Publik Silahkan Dicek Dengan Pertanggungjawaban Teman-teman Masyarakat Publik Silahkan Dicek Semuanya Dikonfirmasi Dicari Benar Atau Teman-teman Cek Ya Dan Saya bisa Mempertanggungjawabkan Itu Sebagai Dalam Dari sisi data Juga Dari sisi kompetensi saya Sebagai jurnalis Apa Kalau cerita yang lain Ya pertama Saya akan Kekang mata Saya tidak tahu Tidak tahu Emang tidak tahu Harus lihat Jelas Rekam jejaknya Bahasa Jerman Oke teman-teman Itu aja Podcast Kita hari ini Bersama Kang Usep Wartawan Senior Sukabumi Dan pendiri Koran Jurnal Sukabumi Mudah-mudahan Video ini Bisa menjadi Referensi Teman-teman Dalam memilih Pemimpin Sukabumi Kedepan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh